Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming teman-teman Oke di video kali ini kalian lihat sendiri kita pakai busnya busit ini tuh bus yang bisa di mod ya teman-teman karena ini bener-bener dari fitur orinya busit yang diubah jadi mod kodename gitu loh teman-teman nah kita bakalan review tapi bukan ininya sesuai dulu videonya kita bakalan review mode pariwisata kenapa sepi dan apakah ini mode ini bakalan mode yang dihapus dan digantikan ke mode lain nantinya kalau tetap sepi atau enggak gitu kita bakalan bahas tuntas di video ini tapi sebelum itu subscribe terlebih dahulu teman-teman temusin 500.000 subscriber dulu channel ini agar semakin semangat berkarya kedepannya cuy kalau udah subscribe makasih banyak nah jadi ini dia coba kita lihat dulu ya Ups kok ke mod nah ke garasi ini tuh bisa di mod bener-bener bisa dimodif wih di tuh keren banget kan buat kalian nanti yang mau langsung aja cuy gaskan download nih modnya ini parah cantik banget nih langsung aja ya kan kita geramekan sama-sama bus yang satu ini tuh nah jadi gitu teman-teman untuk busnya keren keren banget tuh wis nanti kita bakalan bahas dulu nih apa namanya fiturnya itu loh fitur apa tadi yang gua bilang mode pariwisata ya karena mode pariwisata ini kan sampai sekarang terus-terusan di update nih sama pihak maleo Oke coba ya kemarin kita buat videonya itu disitu itu dianya udah tinggal beberapa hari lagi udah mau update rute lagi loh gitu jadi memang dia bener-bener maleo ini rutin banget nge-updatein di mode pariwisata ini nih kita lihat ya Oh ini yang kemarin kita nih udah mau nyampe kita mulai awal nih mulai awal udah ganti lagi jadi dia tiap seminggu sekali ya nih Wow oh itu baru-baru lagi loh rutanya keren banget cuy sayang banget nih makanya kalau nggak digunain ini Wah lebih baik diilangin aja lah ya kan bukan diilangin sih tempatnya tapi diubah gitu loh Nah tunggu kita bakalan pilih salah satu ya nih lu waktu temple besar banget dapatnya kita yang dekat-dekat aja lah buka ini jauh main jauh ini dekat sih seharusnya nah tunggu 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 oke ini jauh lu mau jauh Wow semua lumayan jauh teman-teman Oh ini yang paling dekat nih coban rondo loh Wow 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 kita tes ya Nah jadi Bang kenapa mode pariwisata sepi padahal kan itu bagus banget langsung aja oke kita bakalan masuk ke pembahasannya sesuai yang pertanyaan sering masuk ke gua gitu kenapa mode pariwisata ini sepi yang pertama itu dia ini ada dikarenakan beberapa faktor teman-teman yang pertama itu karena kita harus jemput penumpangnya dulu nih padahal tadi tuh deket ya di map itu dan gajinya juga rendah gitu loh tadi tuh di map deket ya kita coba jemput penumpang dulu apakah memang deket gitu loh kita bisa zoom mapnya dulu sih tuh lokasi jemput penumpangnya nggak terlalu jauh sih cuman di beberapa di beberapa tempat itu ya kalau mode pariwisata jemput penumpang itu jauh banget teman-teman udah jemput penumpang jauh terus kita nanti itu yang menjadi hambatan kita gitu karena itu udah jauh-jauh beda arah gitu loh Nah lalu faktor kedua itu apalagi yang pertama tadi kan jemput penumpangnya itu lokasinya jauh-jauh gitu teman faktor kedua itu yang berhubungan dengan penumpang juga karena kita harus nganterin penumpang itu kembali ke daerah itu lagi gitu loh Nah jadi faktor pertamanya sama keduanya ini agak-agak berkaitan dengan menurut kalian gimana gitu setuju nggak gue tuh jujur ya paling males itu pas nganterin penumpangnya balik lagi gitu loh karena kayak kita udah jemput mereka nih misalnya nih kita jemput mereka jauh-jauh ke sini gitu kan nih taunya beda arah terus nanti pas pulangnya kita harus anterin mereka lagi padahal kan ngapain harus diantar gitu loh bahkan ini penumpangnya nggak ada mana penumpangnya ya apakah ada di depan sepertinya teman-teman Wow kalau nggak ada penumpangnya gini gimana Nah kan agak ribet kan lokasi penumpangnya itu ngebak atau apa ya gue nggak tahu sini ini tadi mapnya jemput penumpangnya di sini tapi pas kita meskip kita cari itu penumpangnya nggak ada gitu kan aneh gitu tuh bisa kalian lihat nih nggak ada cuy tadi kalian skip lah nah ini jadi faktor penghambat kita loh teman-teman kenapa gitu loh harus ribet banget nyari penumpangnya dan paling malesnya lagi tuh ya nanti pas udah nganterinnya terus biayanya teman-teman biaya operasionalnya tuh nggak sesuai faktor ketiganya ini biaya teman-teman jadi kita kan hitungannya ini anter jemput nih memang udah bagus kayak lagi wisata beneran kita kan kita kayak jemput orang Wow mapnya itu loh diarahkan ke situ lagi tuh kita kayak jemput orang terus kita anter lagi memang udah pas cuman jadi nggak pas kalau biayanya segitu gitu jadi ya langkah sebaiknya biayanya dinaikin ini penumpangnya nggak ada cuy gimana nih mode parwisata tapi penumpangnya nggak ada bisa kalian lihat ya ini salah satu hal yang menjengkelkan yang membuat mode parwisata ini sepi gitu loh nah mendingan biaya operasionalnya ditambah aja sama pihak maleo gitu loh supaya kita juga enak gitu kan kita antar jemput gitu loh sayang gitu jadi sepi gara-gara itu nah lalu berikutnya itu ini tuh nggak kalah penting gitu loh apakah ini pertanyaan yang sering masuk ya ke gua apakah mode parwisata ini nanti bakalan dihapus bang kalau sepi terus nah ini yang jadi sumber permasalahannya teman-teman apakah mode parwisata ini akan dihapus kalau sepi gitu jawabannya itu enggak teman-teman kenapa karena pihak maleo ini ngebuat fitur ini kemarin susah ngebuat fitur ini susah payah gitu sampai busit itu nggak update beberapa bulan karena mau ngadain fitur baru ini mode parwisata ini jadi nggak mungkin kalau dihapus sama pihak maleo gitu lebih baik pihak maleo nambahin fitur baru dan naikin ukurannya sampai tinggi daripada ngehapusin ngehapus fitur ini dan ngeganti dengan fitur yang baru kenapa karena yang ada orang-orang itu juga nanti jadi males main busit kenapa udah ada fiturnya malah dihapus gitu jadikan orang-orang jadi males gitu pasti nanti pihak maleo itu nggak bakal ngehapus ini teman-teman cuman langkah baiknya kita mainin lah supaya pihak maleo itu bisa tetap semangat gitu untuk ngebuat fitur-fitur baru karena kalau fitur yang lamanya aja nggak laris gimana mereka membuat fitur baru jadi lebih baik kita lariskan dulu fitur lamanya itu mode parwisata ini semoga ada nanti fitur-fitur lainnya seperti fitur angkut muatan truk model gitu loh kan itu keren banget gitu loh jadi kalian gimana setuju nggak sama yang gua bilang jadi nggak akan dihapus ya teman-teman nah ini kita diarahin ke situ lagi dong untuk ngemput penumpang kalau nggak ada juga penumpangnya gimana kita muter lagi kah semoga ada ya semoga ada tuh coba deh kalian lihat nih nggak ada penumpang kan gua nggak salah oh disana mapnya ayah nggak jelas mapnya cuy penumpangnya disana untung kita zoom gitu nah ini dan mapnya juga masih agak-agak sembrahwut gitu loh padahal ini udah ya udah lama loh ada map cuman kenapa mapnya masih amburadul gini lah nah jadi begitulah teman-teman untuk map untuk alasan-alasan kenapa mode parwisata ini sepi sampai saat ini semoga kalian semua juga bisa tetep main gitu loh dan jangan pernah uninstall busitnya kita dukung terus fitur-fitur baru maleo nantinya apapun itu teman-teman jujur gua seneng banget adanya fitur parwisata ini cuman gua kurang seneng karena harga yang ditawarin itu rendah banget jadi kesimpulannya dinaikin aja ongkos harga mode parwisata supaya kita juga nganterin orang-orang ini wisata lebih semangat nggak yang murah-murah banget gitu ya kan thank you semua yang nonton sampai habis jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian dan sampai jumpa di video-video berikutnya